Virgon dan Inara Rusli batal bercerai? Ternyata ada alasan yang membuat Virgon mencabut gugatan cerainya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perceraian pasangan selebriti ini? Virgon dan Inara Rusli merupakan pasangan selebriti yang sempat membuat heboh publik dengan kabar perceraian mereka. Virgon mengajukan gugatan cerai terhadap Inara pada 4 Mei 2023, setelah Inara menuduhnya berselingkuh dengan perempuan lain. Namun, dalam sidang perdana yang digelar pada 17 Mei 2023, Virgon justru mencabut permohonan cerainya. Apa alasan Virgon mencabut gugatan cerai? Menurut kuasa hukumnya, Wijaya Noha di Sukrisno, Virgon ingin mengajukan permohonan baru yang mencantumkan tuntutan hak asuh anak dari Inara. Virgon diketahui memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan Inara, yaitu Gembita Nora Martin, Gembita Naura Martin, dan Gembita Naura Martin. Karena di awal kita tidak memasukkan masalah anak untuk diasuh atau hadonahnya milik permintaan kita. Cuma tadinya hadonah yang tadinya kita mau asuh bersama, sekarang hadonahnya akan kita minta, kata Wijaya Noha di Sukrisno. Ia menambahkan bahwa Virgon akan memperjuangkan hak asuh secara penuh terhadap ketiga anaknya. Sementara itu, Inara Rusli yang hadir langsung dalam sidang perdana tersebut mengaku pasrah dengan keputusan Virgon. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taqala. Ia juga berharap agar proses perceraian ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi fitnah atau caci maki. Kami bisa apa? Kami hanya bisa pasrah kepada Allah. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kami semua. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi fitnah atau caci maki, ujar Inara. Virgon dan Inara menikah pada 3 Oktober 2014. Mereka sempat menjadi pasangan idola karena sering membagikan momen-momen romantis dan harmonis di media sosial. Namun, hubungan mereka retak setelah Inara mengungkapkan dugaan perselingkuhan Virgon dengan perempuan bernama Salma di akun Instagramnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!